Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Stab KSP Ali Mohtarangabalin Yang minta maaf ke publik Kenapa Ali Mohtarangabalin minta maaf Ternyata Ali Mohtarangabalin ini Memposting sebuah gambar Pesawat yang menukik ke bawah Yang mengarah ke laut Dan ini orang sudah memprediksi Bahwa ini pesawat adalah Sriwijaya Air Yang jatuh kemarin Ternyata tidak teman-teman Gambar yang diposting oleh Ali Mohtarangabalin itu adalah gambar Yang tidak benar Ada yang mengatakan gambar itu hoax Karena tidak sesuai dengan fakta Karena kalau kita melihat teman-teman Kejadian kemarin memang Sriwijaya Air 182 kemarin itu adalah Jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu Dan hari ini beberapa jenazah memang Sudah diketemukan Ada yang potongan tubuh Ada yang sudah menjadi mayat Kemudian ditemukan juga Aksesoris pesawat Ada ban pesawat Ada roda pesawat Ini ditemukan Jadi kalau kita melihat Betapa dahsatnya Kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 kemarin Dan ini tentu Bia keluarga Ini sedang berkabung Tetapi Satu sisi ini Media masa Media sosial dihiburkan dengan Upload gambar Yang diunggah oleh Stab KSP Mohtar Ali Ngabalin Dan hari ini Ali Mohtar Ngabalin Minta maaf Nah bagaimana ceritanya teman-teman Kita akan lihat Beritanya seperti ini Ini kita ambil Beritanya dari CNN Indonesia Ngabalin minta maaf Terkait posting hoax Foto Sriwijaya Air Nah ini teman-teman Foto hoax di posting Oleh Ali Mohtar Ngabalin Padahal Di luar sana Banyak Keluarga dari Penumpang Sriwijaya Air ini Lagi berduka Lagi Sedih Karena ditinggal Keluarganya Karena menumpang Pesawat Sriwijaya Air Kemudian jatuh di Kepulauan Seribu Dan sebenarnya Pesawat itu Take off Dari Bandara Soekorhata Menuju ke Pontianak Namun dalam perjalanannya Pesawat ini Mengalami Kecelakan Dan banyak Korban tentunya Bahkan kemarin itu Ada mantan Ketua Umum PBHMI Yang juga ada Di dalam pesawat tersebut Dan sampai hari ini Memang belum diketahui Apakah sudah meninggal Atau Masih hidup Tetapi Beliau Ada di dalam Pesawat itu Kemudian kita Baca beritanya Teman-teman Tenaga Ahli Utama KSP Alimotar Ngabalin Menjadi perbincangan Warganet Setelah mengunggah Foto terkait Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Lewat akun Twitternya Ad Alingabalin New Ngabalin Minta maaf Setelah mendapat Kritik dari Warganet Ngabalin Mengaku Tidak berniat Menyebarkan Konten palsu Oleh karena itu Ia menghapus Cuitan itu Untuk menghindari Polemik berkelanjutan Ini diakui oleh Alimotar Ngabalin Karena Alimotar itu Memang Mengupload Gambar Pesawat Yang Jatuh ke Laut Jadi Moncongnya itu Mengarah ke laut Teman-teman Dan ini adalah Gambar yang Tidak benar Tetapi ini Di upload oleh Alimotar Ngabalin Berarti ini kan Mengupload Barang yang Hock Tidak benar Karena Sampai hari ini Memang belum Ada gambar Terkait Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Itu Maafkan Saya Dan agar Tidak menimbulkan Persepsi Salah Yang berkepanjangan Di ruang publik Maka Dengan ini Saya Hapus Kata Ngabalin Lewat akun Twitternya Senin 11 Januari 2021 Ini oleh Alimabalin Dihapus Teman-teman Terkait Gambar Hoax Yang di upload Oleh Alimotar Ngabalin Dalam Klarifikasinya Ngabalin Menjelaskan Hanya ingin Mengucapkan Rasa Duga Cita Yang Mendalam Kepada Keluarga Korban Ia Tak Punya Niat Menyebarkan Informasi Yang Salah Kewarganet Jadi Maunya Ini Mengucapkan Rasa Duga Kepada Keluarga Korban Tetapi Yang diunggah Gambarnya Itu adalah Gambar Hoax Dan ini Menimbulkan Persepsi Yang Negatif Kepada Alimotar Ngabalin Kenapa Itu Mengunggah Sebuah Gambar Yang Tidak Benar Terkait Jatuhnya Pesawat Sriwijaya R182 Dalam Cuitan Klarifikasi Itu Ngabalin Juga Mengunggah Foto Pita Hitam Tanda Berduka Ucapan Bila Sungkawa Juga Tertera Dalam Gambar Itu Teman Yang Baik Hati Cuitan Saya Sebelumnya Adalah Doa Dan Keprihatinan Atas Musibah Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Saya Tidak Ada Niat Apapun Untuk Menyebarkan Sesuatu Yang Salah Ujar Ngabalin Jadi Itu Teman Teman Yang Disampaikan Ngabalin Intinya Dia Berdoa Kepada Keluarga Korban Tidak Ada Niat Untuk Menyebarkan Gambar Hoax Karena Itu Alih Ngabalin Ini Menghapus Cuitannya Itu Menghapus Gambarnya Juga Tetapi Kan Ini Sudah Tersebar Di Media Sosial Jadi Cuitan Yang Disampaikan Alih Ngabalin Sulit Untuk Di Habus Karena Sudah Tersebar Teman Teman Kita Lihat Teman Teman Cuitan Lih Ngabalin Ini Teman 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 Yang Baik Hati Cuitan Saya Sebelumnya Adalah Doa Dan Keprihatinan Atas Musibah Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Saya Tidak Niat Apapun Untuk Menyebarkan Sesuatu Yang Salah Maafkan Saya Dan Agar Tidak Menimbulkan Persepsi Salah Yang Berkepanjangan Di Ruang Publik Maka Dengan Ini Saya Hapus Nah Ini Teman Teman Ada Pita Hitam Yang Bertulis SC 182 Jadi Ini Pita Hitam Menunjukkan Bila Sungkawa Dari Ali Mutar Ngabalin Tetapi Gambar Yang Tadi Ini Kan Sulit Di Hapus Karena Sudah Tersebar Di Media Sosial Sebelumnya Media Sosial Dihebohkan Dengan Cuitan Ali Ngabalin Ia Mengucapkan Ucapan Bila Sungkawa Terhadap Korban Sriwijaya SC 182 Hal Yang Dipermasalahkan Dari Cuitan Itu Foto Yang Diunggah Ngabalin Jadi Foto Yang Dipersoalkan Bukan Cuitan Kemudian Doa Dari Ngabalin Untuk Keluarga Tetapi Gambar Yang Diunggah Itu Salah Hock Gambar Itu Hal Yang Dipermasalahkan Dari Cuitan Itu Foto Yang Diunggah Ngabalin Dalam Foto Itu Terlihat Sebuah Pesawat Mirip Armada Sriwijaya Air Sedang Menukai Ke Permukaan Laut Pakar Telematika Roy Suryo Menyatakan Ali Ngabalin Telah Unggah Hock Foto Sriwijaya Air Ini Teman-teman Roy Suryo Juga Angkat Bicara Apa Yang Diunggah Ngabalin Itu Hock Gambar Hock Gambar Yang Tidak Benar Itu Bukan Gambar Dari Sriwijaya Air Oke Teman-teman Kita Lihat Gambarnya Seperti Teman-teman Jadi Ada Seorang Perempuan Yang Menoleh Ke Kamera Di Sebelah Sana Ada Pesawat Yang Menukai Kebawah Ini Diposting Oleh Ali Muhtar Ngabalin Jadi Kenapa Dia berani Posting Gambar Seperti Itu Pak Ali Muhtar Ngabalin Karena Saat Ini Sangat Teriskan Sekali Untuk Membuah Video Hock Atau Gambar Hock Terkait Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Ini Untuk Menghindari Kesalahpahaman Di Media Sosial Apalagi Ini Bisa Menyinggung Perasaan Keluarga Korban Yang Ditinggalkan Mereka Sedang Berduka Jangan Dibuat Mainan Dengan Hock Hock Seperti Itu Jadi Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Tidak Usah Di Upload Di Media Sosial Sehingga Tidak Menimbulkan Persepsi Yang Negatif Teman Teman Karena Korban Dari Sriwijaya Ini Cukup Banyak Ini Juga Ada Himbauan Dari Wakup DKI Teman Teman Kita Lihat Beritanya Ini Kita Ambil Beritanya Dari CNN Indonesia Wakup DKI Himbau Warga Tak Seber Hock Sriwijaya SJ182 Jatuh Jadi Jangan Menyebar Hock Terkait Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Ini Himbauan Dari Wakup DKI Jakarta Teman Teman Ini Kita Lihat Beritanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizia Patria Menghimbau Masyarakat Untuk Tidak Menyebarkan Informasi Palsu Atau Hock Terkait Insiden Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Yang Jatuh Di Kepulauan Seribu Pada Sabtu 9 Januari 2021 Dalam Suasana Seperti ini Untuk Tidak Memberikan Informasi Yang Keliru Dan Salah Apalagi Hock Kata Rizia Dalam Keterang Tertulisnya Minggu 10 Januari 2021 Politikus Gerindra Itu Mengajak Semua Pihak Untuk Menunggu Berbagai Informasi Dari Pihak Berwenang Yang Memiliki Akurasi Informasi Dan Data Yang Tepat Terkait Kecelakaan Pesawat Tersebut Nah Itu teman-teman Himbauan Dari Pak Amat Rizia Patria Jangan Menyebarkan Hock Nah Ini Malah Ali Ngabelin Upload Gambar Yang Tidak Benar Terkait Sriwijaya Air Tetapi Hari Ini Pak Ali Ngabelin Sudah Minta maaf Ke Publik Tetapi Kita Bisa Bayangkan Kalau Yang Mengupload Itu Lawan Politik Atau Yang Sering Mengkritik Pemerintah Atau Yang Mengupload Itu Misalkan Abi Risik Siap Apa Jadinya Sudah Dilaporkan Ini Teman-teman Kalau Seandainya Yang Mengupload Itu Lawan Politik Yang Sering Mengkritik Kebijakan Pemerintah Nah Ini Ali Muhtar Ngabelin Mengupload Dan Minta maaf Apakah Ini Sudah Selesai Dengan Permintaan Maaf Seperti Itu Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Ali Muhtar Ngabelin Minta Maaf Karena Posting Pesawat Yang Jatuh Yang Menukik Ke laut Seolah-olah Ini Adalah Gambar Dari Sriwijaya R182 Dan Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Sub indo by broth3rmax